Halo, jumpa lagi dengan channel Soekarno Karno Channel yang menginformasikan hal-hal yang sederhana yang ada di sekitar kita menjadi luar biasa karena tahu ilmunya Gimana kabar teman-teman, saya doakan dalam keadaan saya selalu Karena ingat, kesehatan dan kecerian secara alami melahirkan satu sama lainnya ya Kali ini saya akan berbagi informasi yang cukup menarik yaitu tentang manfaat ubi jalar untuk kesehatan kita yang perlu kita ketahui dan kita manfaatkan Ini adalah ubi jalar, ubi jalar yang dikenal sebagai makanan yang rendah kalori sehingga baik untuk kita yang sedang menjalankan program diet Dan kabar baiknya, ubi jalar ini cukup mudah di olah menjadi berbagai menu makanan seperti ubi goreng, bola ubi, untuk kola atau hanya direbus itu sudah cukup enak Selain enak, bahan pangan ini juga memiliki segudang manutrisi yang baik untuk kesehatan kita ya Ubi jalar ini mengandung vitamin dan antioksidan yang membuat bagus untuk kesehatan kita Nah, berikut ini saya akan sedikit membahas tentang 4 manfaat apa saja yang akan kita dapatkan ketika kita mau mengkonsumsi ubi jalar ini secara rutin asal tidak berlebihan Manfaat yang pertama dari ubi jalar ini adalah sangat baik untuk kesehatan mata kita Ini dikarenakan ubi jalar ini banyak mengandung karoteneid, yakni antioksidan yang bertanggung jawab atas banyak manfaat termasuk mendukung penglihatan kita Khususnya adalah beta-karoten, adalah penghasil warna oranye pada ubi jalar dan berguna untuk penglihatan karena diubah menjadi vitamin A Dan vitamin A sendiri adalah bagian dari senyawa yang disebut dengan rhodopsin yang diperlukan untuk adaptasi penting terhadap terang dan gelapnya mata kita Selain itu, beta-karoten yang terdapat dalam ubi jalar ini bersama dengan nutris lain seperti vitamin C, vitamin E, dan zinc dapat membantu mengurangi risiko penyakit mata terkait usia ya Manfaat yang kedua dari ubi jalar yang perlu kita ketahui dan kita manfaatkan adalah bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita Ini dikarenakan antioksidan dalam ubi jalar juga dapat melindungi sistem kekebalan tubuh dari radikal bebas yang menyerang tubuh kita Radikal bebas adalah bahan yang diproduksi sebagai hasil siklus sel normal yang merupakan produk sampingan dalam kehidupan kita Dan kabar baiknya, antioksidan yang terdapat dalam ubi jalar ini dapat melawan kerusakan dan menjaga sistem kekebalan tetap kuat akibat serangan radikal bebas itu sendiri ya Kabar baik berikutnya datang dari ubi jalaran adalah ubi jalaran yang tepat untuk penderita diabetes ya Orang dengan penyakit diabetes disarankan untuk membatasi asupan kentang yang biasa kita konsumsi karena mengandung tinggi indeks glikemik Yang berarti dapat menyebabkan gula darah melonjak terlalu tinggi Namun ubi jalaran memiliki indeks glikemik sedikit lebih rendah daripada kentang yang biasa kita konsumsi ya Ini menjadikan ubi jalar dapat dicadangkan pilihan yang lebih sehat untuk penderita diabetes itu sendiri Hal menarik terakhir yang ingin saya sampaikan disini tentang kehebatan dari ubi jalar Apabila kita mau mengkonsumsinya secara rutin adalah bisa meningkatkan fungsi otak kita Memang masih sedikit penelitian yang dapat membuktikan apakah ubi jalar dapat meningkatkan fungsi otak kita Namun beberapa penelitian pada hewan yang menjanjikan telah memberikan bukti tersebut Jadi jika prinsipnya sama diterapkan pada manusia Maka kita bisa menyimpulkan bahwa ubi jalar dapat meningkatkan fungsi otak pada diri kita Itulah sedikit informasi tentang Bagusnya mengkonsumsi ubi jalar untuk kesehatan kita ya Akan tetapi akan menjadi lebih sehat dan meningkatkan berbagai aspek kehidupan Penting untuk memiliki makanan bervariasi dan seimbang Tidak hanya mengandalkan ubi jalar saja Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan Bila ada kekurangannya saya minta maaf sekalian lagi Jangan lupa like dan subscribe-nya ya Biar informasi dari channel saya yang sangat sederhana ini Semakin bermanfaat untuk orang banyak Sekian, terima kasih Daaah